Intro InsyaAllah Ketiga Bapak-Bapak 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 InsyaAllah Bapak-Bapak Saya serahkan Pak Pati Model B Persetujuan Pak Pol KWK Pertai Kebangkitan Bangsa Persetujuan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kawatan Burungan Prodeh 2024-2029 Saya serahkan langsung kepada Bapak Doktor Datuk Iman Semanggala Saya serahkan Pak Harapan kami Ya jelas Perubahan Jelas Menginginkan yang lebih baik Jelas Agar Kabupaten Burungan Kedepan Dipimpin oleh Pak Datuk Iman Dan Pak Asekku Lebih maju Dan lebih baik Yang jelas Kalau PKP ya Ingin menang PKP ini Pak Pai Besar Kami melihat bahwa Penuh Apa Loyalis-loyalis PKP Pasti semasa ini juga Sudah Solit ke kita Insya Allah Jalan deklarasi pendukung Simpatisan dan tim Pemenangan Kontestan Kandidat Pilkara Kepupaten Bulungan 2024 Pasangan Doktor Datuk Iman Suramenggala Dan Cetokarno Asek Digelar pada Kamis Siang 29 Agustus 2024 Di lapangan Agatis Tanjung Selor Lima partai pendukung Menyatakan Diri ikut bergabung Dalam Koalisi Besar Pendukung Datuk Iman Asek Untuk merebut Kursi Kepala Daerah Bulungan Tahun 2024 Lima partai Koalisi Pendukung Yang menyatakan Diri ikut bergabung Dalam Pemenangan Pasong Pilkada Datuk Iman Dan Asek Yakni Perindo PKN PSI Partai Gelora Dan Partai Garuda Kabupaten Bulungan Datuk Iman Asek Jadikan Tiap Keren Menang 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 Datuk Iman Asek Jadikan Tiap Pemenang Menang 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 Dengan demikian Terdapat Sembilan Partai Koalisi Pendukung Datuk Iman Dan Asek Yang Menggunakan Tagline Jadikan Dia Keren Ini Bersatu Untuk Memenangkan Kontestan Pada Pilkada Bulungan 2024 Ini Sebelumnya Empat Partai Besar Yang Memiliki Kursi DPRD Kabupaten Bulungan Telah Bersatu Menyatakan Dukungan Dengan Menyerahkan Surat B1 KBK Sebagai Saratan Bukti Dukungan Kepada Kandidat Masing-masing PKB Demokrat PDIP Dan P3 Kabupaten Bulungan Pada Rabu Malam 28 Agustus Bertempat Di Rumah Makan Cendana Jalan Duku Tanjung Selor Kumpulan Partai Pendukung Yang Menamakan Dirinya Koalisi Bulungan Maju Atau KBM Secara Beramai-ramai Memberikan Surat B1 KBK Sebagai Sarat Resmi Dukungan Kepada Paslon Kandidat Dato Iman Dan Asek Penyerahan Surat Dukungan B1 KWK Lima Partai Non-Parlemen Ini Diserahkan Oleh Masih-masih Ketua DPC Sekubupaten Bulungan Penyerahan Disertai Pernyataan Semangat Perjuangan Untuk Menggapai Kemenangan Dengan Tekad Dan Hitiar Yang Maksimal Hingga Kursi Kepala Daerah Sekubupaten Bulungan Dapat Direbut Oleh Pasangan Dia Keren Dato Iman Dan Seto Karna Asek Harus Dari Tanjung Selor Kaltara TV M. Sakir Melaporkan Dari Tanjung Selor Dari Tanjung Selor Keren Dari Tanjung Selor Keren Dari Tanjung Selor